Bapak-bapak yang masih berada di luar insya Allah untuk biar lebih hikmat mungkin Mas Rijal bisa masuk agaknya yang di dalam agak-agaknya kosong dan sebentar lagi sepertinya agak kelihatannya agak mulai hujan. Untuk yang teras depan insya Allah khusus untuk ibu-ibu, untuk tempat wudhu yang sebelah timur nanti khusus untuk ibu-ibu, jadi untuk para ikhwan, santriwan dan para jamaah putra laki-laki nanti tempat wudhunya di sebelah utara. Alhamdulillah di kesempatan sore ini diiringi oleh rintikan hujan kecil-kecil yang turun, gerimis. Semoga menjadikan momen pada kesempatan hari ini lebih bermakna kepada kita. Semoga seperti itulah derasnya pahala yang diberikan oleh Allah SWT terhadap kita semua yang menghadiri pada kesempatan kali ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, marilah kita buka kesempatan kali ini untuk memulainya kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk yang selanjutnya kami persilahkan untuk Ustadz Abu Hasanuddin. Tengpun di? Oh ada. Alhamdulillah. Di balik temboknya. Alhamdulillah tadi kita menjemput beliau mulai dari berangkat tadi malam dengan para asatid menjemput di Solo. Dan beliau sudah sejak hari Selasa. Sejak hari Selasa berada di Solo dan belum pulang ke Jember. Dan insya Allah malam nanti akan pulang ke Jember. Kita doakan semoga beliau sehat selalu. Karena tanggung jawab dan amanah yang sangat besar sekali dari Ibnu Kasir mulai yang dari Jember. Terus kemudian ada Ibnu Kasir 1 sampai Ibnu Kasir 7 termasuk yang di Mojokerto ini, Ibnu Kasir yang keempat. Juga beliau tanggung jawab di beberapa daerah termasuk di Solo. Yang tadi beliau tunjukkan ketika kita menjemput beliau di Solo. Amanah yang sangat besar sekali. Kalau mungkin kita-kita yang mendapat amanah itu sepertinya heng. Heng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ternyata lembaga yang di sini ini, Alhamdulillah yang beliau tetap telaten dalam mendampinginya. Di luar sana banyak amanah yang lebih besar. Tapi Alhamdulillah beliau sangat tetap telaten dan tetap sayang kepada lembaga-lembaga semuanya ini. Kita doakan semoga beliau sehat dan tetap selalu bisa mendampingi kita semua, para santri dan para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kepada Ustaz Abu Hassanuddin, waktu dan tempat kami persilahkan. Seperti yang sudah kita agendakan, insya Allah nanti ketika berkumandang waktunya sholat insya, nanti kita break untuk mendengarkan adegan terlebih dahulu. Terima kasih. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin nasyahidin Segenap para pembina dari Ibnu Kassir 4 yang dirahmati oleh Allah Segenap asa tidak, Ustaz Fuad dan Tim walau saya tahu lelahnya masih tampak nyata Tapi mudah-mudahan semangatnya tidak menurun Juga dari insyaallah dari pesantren, ini apa namanya lupa saya ini Ibadur Rahman Ibadur Rahman juga hadir, ayah dan bunda yang hari ini hadir membersamai dengan kami Alhamdulillah mudah-mudahan tetap sehat Agak maju aja gak Bapak? Mendekat saja Yang masih di luar bisa masuk merapat depan Alhamdulillah Salah satu yang perlu anak-anakku semuanya Camkan adalah Kehidupan kita itu punya mana punya arti saat kita maksimal melakukan yang terbaik Memberikan yang terbaik Justru Iblis sangat ingin melambatkan gerak-gerak kita Sangat ingin mengisi waktu-waktu kita dengan judul-judul yang Kalau bisa melalaikan setiap langkah-langkah kita Oleh karenanya Hendaknya kita tidak pernah lelah melakukan perjuangan Hendaklah kita tidak pernah berhenti untuk terus bergerak Dan jangan pernah puas dengan satu amanah Karena pada akhirnya Khoirunnas anfa'uhum linnas Kata Nabi Orang terbaik di antara kalian adalah Orang yang mampu menjadikan dirinya bermanfaat untuk dirinya Keluarga dan seluruh orang lain di sekitarnya Yang diharapkan bukan cuma salihun tapi muslihun Kita bukan cuma baik untuk diri kita Tapi juga kita bisa berbuat baik Bermakna dan berarti bagi orang di sekitar kita Seperti yang disampaikan oleh Ustaz Fuad Saya berangkat selasa siang Dari rumah langsung ke Solo Lapat maraton dari pagi sampai malam Pagi malam, pagi malam, pagi malam Tiga hari Kita Berpikir sungguh-sungguh Dengan seluruh unsur pembina pengawas Untuk membuat aturan-aturan terbaik di pesantren Setelah itu kita kunjung ke Ibu Nukasir 7 Kembali Masih ngurusi beberapa amanah yang lain Alhamdulillah dijemput Dengan senang hati oleh tim rombongan Terima kasih Sampai ke sini Langsung tadi Musyawarah Bagaimana asa tidak kalian bisa dapat sakan Bisa dapat tempat yang nyaman Dan mohon doanya mudah-mudahan Ini ke depan ke sana ada Rumah-rumah imam, rumah-rumah singgah Ya mudah-mudahan minimal dua lantai sampai tiga lantai Kita Sehingga Yang mau nikah Silahkan nikah dengan tenangnya Tidak perlu ada kekhawatiran Tidak dapat tempat dan lain sebagainya Alhamdulillah anak-anakku semua Mojokerto berkembang luar biasa pesat Bentar lagi akan berkembang dengan SMP Putri Dan SMA Putri Ya Senang tidak? Senang Kenapa kok senang? Akan ada temannya ya Tapi sayang tidak di sini tempatnya Jauh terpisah di sana ya Tidak usah dipikirin mereka Tidak akan mikirin kamu Nanti kalau sudah waktunya bertemu Pasti bertemu Tidak usah bingung Tidak usah ribut Belum lagi nanti kita SMA Putra Mudah-mudahan juga bisa kita realisasikan Setahun dua tahun ke depan Yang ada di gedek Masya Allah Hanugrah luar biasa Mudah-mudahan Sarah Satir ini dikuatkan pundaknya Untuk makin lama menambah amanah Allah tidak akan Menambah beban Jika pundak tak disiapkan Karena apa? Da'wah ini akan memilih Pundak-pundak yang siap untuk memikulnya Dan dada-dada yang lapan Untuk bisa bersabar bersamanya Dan pikiran-pikiran yang jernih Untuk melahirkan ide-ide besarnya Persoalannya Kitakah yang terpilih Atau orang yang lainnya Itu tergantung Allah SWT Mudah-mudahan Di saat peradaban berubah Kita lah bagian dari darahnya Maka Kata Sayyidina Abu Bakar Pernah mengatakan Karena mengatakan Jika ada Sepuluh ribu Pasukan Yang bergerak Membela agama Allah Aku Berharap Satu Di antara pasukan Jika tak sampai Sepuluh ribu Hanya lima ribu Pasukan itu bergerak Maka beliau mengatakan Mudah-mudahan Aku termasuk Yang lima ribu Di dalamnya Jika hanya seribu Yang bergerak Maka aku berharap Aku pun bagian dari Seribu Jika hanya lima ratus Seratus dan lima puluh Mudah-mudahan Aku bagian yang Lima puluh Jika ada Cuman sepuluh Maka mudah-mudahan Aku bagian dari Yang sepuluh Jika tidak ada Satupun orang Yang berangkat Atau jika Hanya ada Satu tentara Yang berangkat Untuk membela Allah dan Rasulnya Maka dikatakan Mudah-mudahan Itu aku Jadi Ayo Jangan Suka Ngasih ke Orang-orang lain Kesempatan Kesempatan itu Datang kepada kita Ambil ya Kesempatan kamu Ada di depan kamu Ambil Sekarang kesempatannya Ngapal dengan baik Sekolah dengan benar Ambil Kesempatan itu Dengan cepat Supaya Allah Lama-lama di satu titik Bergerak Maka hari ini Kita mencoba mencoba Cara-cara ini Metodologi ini Oleh Mohon maaf Umat Maka umat ini Akan Sukses Ya Mari kita mulai Dengan mohon Pertolongan dari Allah Hidayah Allah Dan juga Sudah tentu Mudah-mudahan dapat Salawat Dan syafaat Dari baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Dasar utama Yang harus kita Pegang Dimanapun kita berada Kunci pertama Kalau bahasanya Pak Andul itu Core of the core Apa ya istilahnya Core of the core Maknanya Intinya Inti Sarinya Sari Atomnya Atom Ya Apa yang pertama Harus didasarkan Kalau ingin sukses Apapun itu Pertama Harus didasarkan Atas Ke Fah Haman Al-Fahmu Menempati Urutan Pertama Tangga Kesuksesan Kita Kenapa gagal Karena Anda Faham Kenapa jatuh Karena Anda Faham Maka disebutkan Fahmu Kulli Syai'in Itu Mohon maaf Memahami Segala sesuatu itu Asasun Minkulli Asas Adalah Dasar Dari setiap Dasar Oleh Oleh karenanya Kita Belajar Kepada Siapa Faham Ini Bermula Dari Apa Coba Kita Jadi Faham Karena Apa Karena Belajar Belajar Itu Karena Kita Mau Belajar Ada Yang Ngajar Maka Maka kita Dapat Maka Sebenarnya Perintah Paling Dasar Untuk Kita Adalah Ilmu Dan Belajar Maka Dasar Utamanya Pasti Ilmu Allah Allah Itu Mensifat Dirinya Dengan Sifat Alim Apa Alim Itu Alim Itu Apa Maha Tau Makanya Dalam Slogannya Perpustakaan Itu Ya Kita Itu Banyak Baca Banyak Apa Tahu Banyak Tahu Banyak Ilmu Banyak Ilmu Makin Maju Ya Ingat ya Nak Kamu itu Akan Berharga Menjadi Sukses Pertama Kalau Kamu Banyak Ilmu Kamu Ganteng Oleh Goblok Paham Ganteng Tapi Bodoh Mulia Mana Jelek Dengan Pinter Ganteng Pinter Karena apa? Allah ini menciptakan semuanya dengan dasar ilmu Maka dunia ini dicipta karena ilmu Maka dunia ini dicipta semuanya ilmiah Tidak ada yang tidak ilmiah Mulai dari urusan Mohon maaf al-jamadat Urusan jamadat itu urusan yang keras-keras Batu Batu itu jenisnya banyak Dan itu kalau diteliti saintifik Itu pasti keluar ilmu Ilmunya masalahnya kita paham ilmu itu apa tidak? Yang kedua asyajarot Asyajarot tumbuh-tumbuhan itu banyak ilmunya Ahli biologi Banyak itu Mulai dari akar, batang, ranting Sampai mohon maaf sak daunnya Daunnya ada Jat hijau daunnya namanya Korolofil Ada juga apa? Ada dikotil Monokotil Wah tidak tahu Pokoknya kalau mau dibaca semuanya Pasti dapat ilmu Ilmu Karena semua Dicipta oleh Dat yang maha Tak Tahu Kok bisa ya Tanaman itu Mohon maaf sekali Coba lihat Ya Kok bisa tanaman Nangka sebesar itu Tidak jatuh Padahal tangkainya Atau mungkin labu yang panjang itu Kok bisa ya Dia juga gak jatuh Kadang kan ada itu Masya Allah Pohonnya kecil Tapi buahnya Besar Sebaliknya ada pohonnya besar Buahnya kecil Semuanya saintifik Yang gak tahu saja Kadang itu ngomong Sakpenai Oh Allah itu Bikin Apa namanya Pohon beringin itu Buesar Gagah Tapi daun kecil Buah Kecil Sementara merambat di pohon beringin itu Labu Yang batangnya kecil Tidak bisa berdiri Kecualinya gak ke beringin Tapi buahnya Besar Daunnya Besar Dia hanya bisa Menuduh Allah Dengan tuduhan yang Enggak Enggak Dipikir Yang pantas itu kan Kalau pohonnya besar Daunnya juga Besar Sehingga buahnya juga Besar Kalau pohonnya kecil Pantesnya itu Daunnya Kecil Dan Buahnya kecil Tidak sampai otaknya Tertidur dia di pohon Di bawah pohon beringin Karena rindar Saat tertidur Menghadap ke atas Maka jatuhlah Buah Pohon beringin Pohon beringin Tepat di hidungnya Lalu dia terbangun Kakek dilihat Buah pohon Beringin Tuk Tuk Dia bilang Buahnya Pohon Beringin Lalu dia istighfar Astagfirullahaladzim Katanya Kalau ide saya ini Benar Pohon yang besar Itu harus berdaun besar Dan berbuah besar Dan jatuh Menimpa saya Bisa hilang hidungnya Ya kan Akhirnya ilmu Maka Al-fahmu Ilmu Ini bekal awal Itulah kenapa Allah Melalui lisan nabinya Menyatakan Man arodad dunya Fa'alaihi bin ilmu Wa man arodal Akhirata Fa'alaihi Sampai Allah menegaskan Wa man arodahuma Fa'alaihi bin ilmu Coba lihat Yang di depan kita Sukses di dunia Namanya Nabi Adam Supaya dia sukses di dunia Menjadi khalifah Khalifatullah Yang diremehkan oleh malaikat Apa yang pertama oleh Allah Bekalkan kepada Adam Apa? Ketika di protes Oleh para malaikat Aku mau jadikan pemimpin Kan ragu Ini orangnya kecil Padahal orang ciptaan Sebelumnya itu Makhluknya besar-besar Bukan cuma makhluk ini Makhluk yang lainnya Juga besar Yang sisa di zaman itu adalah Modelnya dinosaurus itu Sampai hari itu besar-besar Ini orangnya kecil Sudah tentu Badan kecil Tulang kecil Ini masa Ia mau jadi pemimpin Mau jadi pengelola dunia Yang sebegian besar-besar Ada ular yang besar Ada harimau yang ganas Ada gunung yang tinggi menjulang Ada matahari Masa? Ia ini mau jadi pemimpin Coba Kalau manusia dibanding gajah Manusia yang paling gemuk Dibanding gajah yang paling kurus Besar mana? Ya tetap saja besar Gajah kurus Ya kan? Manusia sehat Dengan badak sakit Kuat mana? Ya tetap Kuatan Bada Coba Kalau badak lagi sakit Mohon maaf Ganggu aja Insya Allah Insya Allah Iya Coba Kita yang hidungnya sehat Dengan anjing yang pilek Pekah mana? Ya tetap pekah anjing Karena anjing itu Mau mampu Membau Bau Seseorang Atau sesuatu Di jarak 5 kilo Kalau kamu Mampu Membau Berapa lama? Berapa jaraknya? Coba Bau sampingmu Kalau gak dekat Gak bau Tapi kalau Hidungmu itu Dikanti hidungnya anjing Mohon maaf Kamu gak bisa makan Kenapa? Orang kentut Di depan stasiun Ah Bau Kebayang Jangan dikira enak Memang enak sih Nyari orang Kalau kamu Misalnya ustad Hidungnya Katakanlah Mampu mencium Bau 5 kilo Kamu tinggal dicium Ini mie ayam Ini Ketemu Positifnya Tapi kan kalau ada orang Kentut di dekat Terminal kan bau Ya Kembali ke awal Al-Fahmu Apa? Allah menyatakan Wa'allama Adamal Asma Ini dasar utama Bahwa jangan diinstal Apapun Kalau ingin sukses Di dunia ini Melalui contoh Langsung Allah Maka yang dilakukan Pertama Allama Melakukan Pembelajaran Dengan cara Mengajar Siapa yang mengajar Siapa yang diajar Jelas Yang mengajar Allah Yang diajar Nabiullah Adam Yang diajar apa? Ada Al-Asma Nama-nama Kalau bisa Belajarnya Jangan parsial Kalau bisa Tuntas Karena keterangannya Wa'allama Adamal Asma' Kalau bisa Belajar Tuntas Jangan gampang Tuntas Jangan gampang gak kerasan Pindah-pindah Poncat pancit Sana-sini Ingat ya Kasratul intikol Itu Alamatul konyol Mudah berpindah Itu akan Kocla Akan mudah habis Airnya di tengah Jalan Gak tambah Tapi banyak Berjatuhan Di tengah jalan Ya Untuk membuktikan Bahwa tuduannya Malaikat Gak benar Dengan matakan Allah jawab Aku tahu Kamu yang tidak tahu Maka kemudian Allah kan menyatakan Ayo coba Adam dikacakan Ini apa namanya Gelas Ini apa namanya Sedotan Ini apa namanya Meja Malaikat Apa Yang ini Yang itu Malaikat hanya bisa Tidak bisa ilmu Kecuali diberi oleh Allah Apalagi kita Yang kadang mata-matanya Sok ngelirik-lirik Suka ngelirik Tidak 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 ya Hah Lihat hasil pembelajarannya Apa Ini aturannya Ini aturannya gimana Ini salah Buah apa bukan Buah rasanya gimana Manis Cara makannya gimana Makan sak kulitnya Ini apa Durian Apanya salah Tetangganya Cara ngambilnya Petik pakai tangan Cara nangkapnya Ambil pakai mulut Itu Kalau gak tertib begitu Maka rusak Kehidupan ini Jujur saja Kita rusak Hidup ini Karena orang-orang Yang tidak punya ilmu itu Bikin apa Harusnya itu Ukurannya Mohon maaf Ukuran 12 Besinya Eh gak apa-apa Gak usah pakai besi Pakai apa Pakai bambu Yang ngembrol abis Karena apa Gak tahu Gak punya ilmu Maka kemudian Adam uji Setelah itu Lulus Uji kompetensi Sekripsi Disertasi Lulus Coba Setelah itu Gimana ayatnya Ayo diingat-ingat Setelah Ambi'hum Biasma'ihim Talamah Setelah selesai Amba'ahum Menyebutkan Biasma'ihim Dengan semua nama Yang ditanyakan Kola Ini Ayo Ini apa Ya itu Allah sudah tegaskan Kepada malaikat Ini loh hasilnya Ini loh hasilnya Pembelajaran Bekal utamanya Ilmu Kalau ingin Jadi falifah Maka kemudian Kalau begitu Sudah uji kompetensi Maka lakukan Penghormatan Maka diperintah Maka diperintah oleh Allah Maka ahli ilmu itu harus dihormati Walaupun kecil Harus dihormati Walaupun jelek Harus dihormati Walaupun hitam Maka Allah menyatakan Apa Faizkulna Lilmala'ikati Siapa yang disujud Yang tadi suci itu Yang mengatakan Wanahnu nusabzihu bihamdika Wanuqad disulah Maka malaikat yang suci itu Harus mengakui Kealiman Maka kesucian itu Tidak akan pernah mengalahkan Keali Kealiman Maka kesucian itu Mohon maaf Kealiman Kepintaran Kefakihan itu Maka Faizkulna Lilmala'ikati Juduli Adama Ciri orang yang hatinya Bersih dan suci Tapi dia tidak tahu Banyak ilmu Pasti Rendah hati Dengan mau Memberikan penghor Ilah Nah itu Ada yang disuruh Tidak mau Ada Siapa Iblis Maka kalau suruh menghormat Ahli ilmu Tidak mau itu Masih anak keturunan Sampai ditanya Sampai ditanya Sama Allah Di ayat yang lain Hey Iblis Kamu tak suruh sujud Itu kok kamu Tidak mau itu Kenapa Kamu merasa Sombong Atau kamu Merasa Lebih tinggi Jawabannya jelas Sekolah Saya kan lebih baik Dari dia Dasarnya apa Pokoknya lebih baik Nyambung jawabannya Tidak nyambung Aku lebih baik dari dia Saya ini Dari Api Dia dari Tanah Maka api lebih baik dari Tanah Sejak kapan Coba Ingat Yang pertama Semangat Cari Hidunmu Sukses itu Dibalik kefahaman Sekarang kenapa Nabi Dawud Nabi Sulaiman Itu sukses Mewariskan kerajaan Kepada Atanya Lihat tuh Di surah namanya Apa kata Allah Walakad Atayna Dawud Dawa Sulaiman Il 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 Aku telah berikan Sulaiman Dan Dawud Itu Ilmu Bahkan ilmunya itu Nabi Sulaiman Punya ilmu Bicara sama angin Kamu bisa gak Bicara sama angin Saya bisa sih Tahu bahasanya angin Cuman kentut Yang tahu itu Iya Coba Nabi Sulaiman Kalau sudah dia Dikasih ilmu Hai angin Sini Sini dia Angkat aku Angkat Angkat ke tempat Mana pun Kamu Saya mau Angkat Hilang Saipi angin Yang punya Sulaiman Ada demit-demit Ada jincin Kamu pernah lihat gak Disini ada jincinnya Tidak ada Karena sudah ditaklukkan Sama Ustaz Fuad Sama Ustaz Isbah Ini pojok-pojok Diam kamu Itu bisa disapa Eh kamu sini Bisa disuruh-suruh Bisa di jaman Sulaiman itu Jin itu disuruh Untuk apa Untuk mengambil Singkasana Ratu Wilkis Lalu Iblis Mohon maaf Lalu jin Ya bernama Ifrit mengatakan Ya sudah Saya akan angkat Cuing Unya ilmu Siapa yang bisa Nabi Sulaiman Bahkan Kalau ada semut 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 Kecil Yang gimana itu Masih ingat kamu Terus gimana Semut-semut kecil gimana Lupa kamu Tidak pernah merocok Kalau dulu Saya di jaman Ustaz Bukan itu Malu aku Malu Emang kamu tahu Jangan-jangan Kamu tua sebelum Waktunya Itu di jaman Ustaz Malu aku Malu Pada Iya Yang berbaris Di dinding Menatapku Curiga Saya akan penuh Tanya Sedang Apa Di sini Tidak seter Jawab Diriku Emang kamu Tidak malu Kamu di kamar mandi Lalu buka-buka Sake enaknya Ada semut Di situ Baya kamu Lihat-lihat Jangan-jangan Semut Itu kalau ada cicak Lihat Langsung jatuh Sof dia Itu semut Kalau bisa bicara Wow Nabi Sulaiman itu Ketika mohon maaf Oh itu semuanya Itu Jalan Pasukannya Wahusiroli Sulaiman Junuduhu Minal Jini Wal In Wattair Itu Manusia Jin Dan burungnya Semua berjalan Biak 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 Pihak itu yang punya kaki Kalau biak Biak itu yang punya Saya Apa katanya Katas ratunya Semut itu Lalu bilang Kamu masuk Kamu belum sampai Sampai apa Belum hafal Masya Allah Makanya kamu dilarang Nak Kencing di lobang-lobang Sudah berdiri Di lobang Itu banjir bandang Ia kalau hujan Ngati-gati Semut tuh Bicara Apa ketika denger Fatah Masa Mabohi Kami Kau Nia Dia tersenyum Mendengar ucapannya Ratu Begitu Burung Burung bisa Maka ketika Suatu saat Burung itu Mohon maaf Disidak oleh Nabi Sulaiman Burungnya Bunyi Ayo Sekarang Azam Ayo sayang Ayo Ayo nak Ayo sayang Ayo 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 Selamat menikmati. 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 Terima kasih. Enggak Apa sebabnya kira-kira Enggak tahu Kamu pernah tahu kepiting Kalau orang tidak pernah kenal kepiting Terus berusaha nangkap Kepiting Lihat akibatnya Enggak sempat dia masak kepiting Karena lebih dekat capitnya kepiting Daripada mulutnya Maka mohon maaf Berapa orang yang mohon maaf Pegang kepiting itu enak sekali Cukup dengan tangan satu Kemudian ditali dengan nyaman Dia ada di lobang Kita enggak tahu kepiting ada di sana Begitu dia kita kejar dia Masuk ke lobangnya Kita masukkan tangan kita Kita kejar dan jarinya Maka dia bilang kejar diriku Capit tanganmu Begitu masuk Habis tangannya Gerak kuat Lepas capitnya Mohon maaf Mohon maaf Makannya 5-10 menit Rasa nikmatnya Tapi bekas capitannya Seminggu rasanya Sekarang tanya Lebih lama mana Penderitaannya Dengan kenikmatannya Kenapa lebih banyak Menderita padahal kita Kepiting itu dikipta Untuk kita Untuk kita nikmati Bukan untuk nyapit kita Kenapa? Karena kita Salah Kelola Saya ingin tanya Tawon itu bahaya enggak? Lebah-lebah Bahaya? Kenapa? Ada sengatnya? Madunya enak enggak? Enak Sekarang Kalau ada tawon Di situ banyak madunya Kemudian mohon maaf Itu madunya Banyak sekali Sampai mohon maaf Sepanjang 80-1 meter Kira-kira Kalau kamu mendekatinya Tanpa ilmu Mana yang Kena dulu dirimu? Yang masuk ke bibirmu itu loh Madunya apa entupnya? Terus kamu kemudian Ambil madunya Tapi bibirmu Kentup Sepuluh entupnya Sekarang saya tanya Mana lebih nikmat? Manisnya Apa bonyoknya? Pertanyaannya Kenapa kita bonyok? Karena enggak tahu Caranya Sudah cari alasan apapun Yang ujungnya enggak enak Yang ujungnya kegagalan Ujungnya kekecewaan Itu muaranya pasti Satu kurang il Mau apa? Mau apa saja Orang yang enggak tahu Itu rusak Buka sesuatu Itu rusak Makanya Masya Allah Saya pernah punya pengalaman Apa ya? Itu saya coba Dari kiri Dari kanan Putar kanan Putar kiri Sudah kena Patah Padahal bukanya Tinggal tangannya Ditaruh di belakangnya Ketik Bawa openg Bawa ini Sudah kena Ketik Padahal ada tombol kecil Ketik Ya Allah Ingat Semangat dasar pertama Kalau ingin sukses Harus Berdasar Ilmu Dan Pemahaman Baik Dari Al-Qaun Al-Quran Al-Alam Itu Al-Qaun Al-Quran Al-Quran Itu Adalah Al-Alam Yang Berbicara Tapi Al-Alam Itu Adalah Al-Quran Yang Diam Akannya Kamu tinggal Belajar Dari Al-Alam Ini Belajar Dari Guru Belajar Dari Siapapun Jangan Pernah Pilih Asalkan Itu Ada Ilmunya Ambil Sampai Ada Ungkapan Dari Imam Ali Kalau Memang Benar Mutiara Walaupun Walaupun Keluar Dari Mulut Anjing Harus Ambil Kalau Itu Benar Benar Mutiara Betapa pun Jarang Dimana Ada Anjing Meluarkan Mulutnya Ada Mutiaranya Tidak ada Tapi Ungkapan Paling Ekstrimnya Kalau Benar Mutiara Walau Dari Mulut Anjing Kamu Ambil Kita Kita Jangan Alergi Dengan Ungkapan Ungkapan Wah Ini Apa Ungkapan Tidak Jelas Padahal Biasanya Begitu Itu Mohon Maaf Ada Ungkapan Ungkapan Baik Salah Satunya Disini Saya Ingin Bacakan Saya Dapatkan Kemarin Motokopi Banyak Sekali Quote Ya Ada Saya Ingin Tunjukkan Ke kamu Betapa Kekuatan Narasi Ya Ini Saya Ambilkan Ini Salah Satunya Soposing Kelangan Bakal Diparingi Soposing Nyolong Bakal Kelangan Wong Sabar Jekini Jembar Wong Ngalah Uripe Berkah Di Jawa Besok Yan Awak Muwismulyo Ojolali Marang Asal Usulmu Sopo Gustimu Sopo Wong Tuamu Sopo Gurumu Sopo Konjomu Urim Kui Urup Paham Enggak Paham Ada tulisannya The Greatest Sacred Of The Word In Giving Apa Ngerti Torah Ini Ada Yang Sabar Manusia Saya paham Mikir Bingung ya Kamu sering berhenti karena omongan orang Atau karena Allah Berhenti Takut, pulang Padahal kamu kesini kan mengambil Atas nama Allah Kembali lagi Kepada Al-Fah Jadi Kayaknya satu wajah ini juga sudah Perlu direnungkan Karena dibawahnya Al-Fahmu itu Masih ada yang namanya Al-Ikhlas Nanti kita bahas itu Yang pertama orang sukses itu Orang yang punya ilmu Yang kedua orang yang sukses itu Orang yang Ikhlas Maka ilmu pertama adalah Ilmu yang Yang pajak diketahui adalah Ilmu tentang keberadaan Allah Allah Ma'rifatullah Sekarang gini Kamu sudah mondok Tiga tahun Ya Tiga, empat tahun Dua tahun sampai itu Mohon maaf Sekali Kamu sudah disini Berinteraksi Lah kamu mudirnya saja Tidak tahu Gimana kira-kira Itu Sepombo Kau kenal Oraro Padahal Kamu sudah Dibimbing Dikasih sesuatu Selama Tiga tahun Atau Gini Lebih ekstrim Kamu kan Putra dari Ibumu Putra dari Ayahnya Sembarang kalir Sudah diurusi oleh Beliau semua Ketika ditanya Kok bisa Ayo Kita ini tinggal Di mana Di dunia Kita Dunia ini Siapa yang bikin Allah Di dunia Ada Tanahnya Batu-batuannya Datarlah Yang bikin Allah Yang bikin Kamu Main di lapangan itu Pakai tanah Tanahnya siapa Allah Kamu sendiri Dicirta Allah Kakimu Untuk nendang Diberi Siapa Allah Paru-parumu Berkembang Untuk napas Ngos-ngosan Diambil Allah Supaya bisa nendang Dengan fokus Kamu punya mata Matamu dari siapa Allah Supaya kamu itu Benar Tenagamu Bagus Tidak setuk Di antara Otakmu Yang ngasih kamu sehat Siapa Allah Masya Allah Pertanyaannya Kenal Allah Kalau kamu Sholat Ngadep siapa Kalau kamu Sholat Bercengkrama Dengan siapa Ya omong-omongan Kalau kamu Sholat Ilingnya Siapa Kamu Kalau sholat Iling Allah Ini penting Ini Maka Ma'rifah Tullah Dasar kedua Ilmu paling utama Adalah Ma'rifah Tullah Supaya kita Bisa mengilmui Tentang Mengfokuskan Menomersatukan Allah Dan Menomersatukan Allah Dalam kata Tindakan Ucapan Dan perbuatan Itulah Konsep Ketulusan Keikhlasan Terakhir Saya ingin tanya Pada kamu Kamu Mondok itu Sejujurnya Karena siapa Karena orang Tuamu Atau Karena dirimu Atau Karena Seseorang Yang menjanjikan Kepadamu Karena Allah Iya Mudah-mudahan Karena Allah Nah Ini ikhlas ini penting Karena apa Amal itu Ketika disandarkan Kepada yang maha besar Sekecil Sekecil apapun Akan Bernilai Besar Karena disandarkan Yang maha Besar Makanya Mudah-mudahan Anak-anakku semua Masya Allah Berkah Bapak dan Ibu semua Monggo Kita semangati ya Anak-anak Terus kita Terus cari ilmu Yang kedua Jadi Benar mereka Ingatkan mereka Untuk terus Menomersatukan Allah Karena apa Sika dasarnya Mencari Ridhonya Allah Hidup bahagia Kenapa Nyari Allah itu Gampang apa susah Lih Ingin ketemu Allah itu Gampang apa susah sih Dimana Kira-kira ketemu Allah Halo Kira-kira Kalau kamu cari Di terminal Ada gak Allah Hah Gak ada Adanya dimana Di kamar mandi Ada gak Allah Gak ada Adanya terus dimana Hah Saat kamu mandi itu Kamu merasa Gak dilihat oleh Allah Ada gak Ngamati kamu Hei Dingin Iya dimana-mana Ada Lihat itu Alhamdulillah Dari'an Allah Kharaqa Assamaawati Wal-Ard Dari'an 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 Maa yakunu Minna Jawa Thalafatin Illa Hua Rabi'uhum Wala Khamsatin Illa Hua Saadisuhum Wala Adina Min Illa Hua Ma Aynama Nah Saat kamu tidur Saat kamu tidur malam Allah ada disitu gak Saat lampu gelap Allah ada disitu gak Yang terbayang Saat lampu gelap Itu Allah Apa makhluknya Allah Halo Saat kamu jalan gelap-gelap Itu merasa Ditemani Allah Apa diintip Sama yang lain Kamu kalau sama Allah Takut apa Berani Kalau kamu ditemani Allah Kamu berani apa takut Kalau saat kamu dibersamai oleh Allah Terus kunti keluar Kamu berani apa takut Bingung gak Ini penting Ini sekali ya Akhirnya anak-anakku semua Bapak dan ibu Mari kita latih Betapa anak-anak ini Adalah miliknya Allah Akan kembali kepada Allah Dan kita Berikan dasar-dasar Apapun yang mereka lakukan Kul inna falati Wanusuki Wamahyaya Wamamati Lillahirabbil Alhamdulillah Alhamdulillah Gitu enggak Mudah-mudahan Ya Sekali lagi Mudah-mudahan Semua yang kita lakukan ini Bersama dengan kerito Kerito hanya Allah Mudah-mudahan ini juga menambah ilmunya Allah Dan menjadikan kita makin kenal dengan Allah Makin dekat dengan Allah Dan kita menapaki dua tangga Yang membuat kita akan sukses Kalau kita sukses Ilmunya banyak Ikhlas Walaupun sendiri kita akan sukses Apalagi berdua Apalagi berkeluarga Apalagi bermasyarakat Karena yang sering kurang ketika gagal Satu kurang ilmu Dua kurang ikhlas Walaalam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Abu Hasan Yang telah memberikan kepada kita Sebuah ilmu Yang mana mereka sampaikan Beliau sampaikan bahwasannya Untuk menuju kesuksesan itu Kita Yang pertama harus punya ilmu Dan yang kedua adalah Keikhlasan Semoga Allah SWT menanamkan kepada kita ilmu yang bermanfaat Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Dan semoga Allah selalu menanamkan keikhlasan kepada hati kita Sehingga amal kita diterima oleh Allah SWT Baik, bapak-bapak dan seluruh santri yang dimuliakan oleh Allah SWT Sebelum kita tutup, ada beberapa informasi Di antaranya yaitu untuk pendaftaran santri baru Pondok pesantren Ibnu Kasih Rempat